Hai, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku semua dibandung pun saat ini sahabat-sahabat berada Baik, sahabat-sahabatku semua dibandung pun saat ini sahabat-sahabat berada Jumpa lagi sahabat dengan channel Ya di eti Baik, ini tidak berganti baju Juga tidak berganti tog Ya, kita langsung-langsung saja nih ya Jawaban-jawaban sahabat saya langsung rangkum Saya langsung bikin konten ya Supaya sahabat-sahabat yang penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan ini yang belum terjawab Bisa terjawabkan dengan konten yang saya bikin Dengan menjawab pertanyaan sahabat-sahabat di kolom komentar Oke, hidrah dulu Baik, sekarang sahabat Pakai kacamata lagi Kita akan bacakan pertanyaan dari sahabat yang bertanya di kolom komentar Oke, saya menjawab yang ini ya sahabat ya Panjiwijaya Pak Yadi ya, mau minta sarannya Kalau ikan arowana saya insangnya kebuka Harus bagaimana ya, kalau tidak dijawab di komentar Mungkin bisa diberitakan di konten selanjutnya Terima kasih Pak Yadi Oke, terima kasih kembali ya Sudah bertanya Oke, baik sahabat-sahabat semua Saya akan menjawabnya Tapi ini menjawab Sebetulnya bukan dari pengalaman yang selama ini saya alami ya Tapi saya bertanya dengan teman-teman Dengan hobis lain ya Yang pernah Apakah pernah mengalami hal seperti ini Terjawab sahabat ya Bahwa katanya ini kalau insangnya kebuka Tapi belum sampai melengkung begitu ya Sampai belum lekuk, menekuk gitu ya Nah, itu masih bisa diselamatkan katanya ya Nah, jadi caranya adalah Dengan memasang water heater Atau mengonkan water heater Dengan suhu 32, 33, sampai 34 derajat ya Ya, dipariasikan lah itu ya Jadi paling tidak standarnya 32 derajat Jadi terus dipasang Dan proses ini Jadi non-stop Jadi water heater itu terus di-on-kan ya Sahabat, kemudian juga ini memerlukan proses yang lama, panjang ya Dan, ya kita harus berikhtiar tentunya ya Ini bisa memakan waktu sampai 3 bulan katanya 3 bulan baru bisa sembuh Itu tadi dengan catatan Insang tadi belum menekuk ya Belum menekuk ya Nah, kalau sudah menekuk ya Mungkin harus dioperasi gitu ya Nah, makanya hindarkanlah hal-hal yang akan Mempengaruhi insang itu terbuka Yang pertama, dia biasanya karena Apa namanya Terlalu tipisnya oksigen di dalam aquarium ya Sehingga dia sampai kebuka Kemudian juga karena air yang tidak bersih ya Tidak sehat ya Itu bisa membuat penyakit yang seperti itu ya Jadi, ya itu tadi Kalau sudah mengalami hal seperti itu ya Itu tadi ya, sahabat Maka harus memakai water heater Setting di angka 32-34 derajat Dan, itu memerlukan waktu sampai 3 bulan lebih lah Untuk bisa sembuh dan normal kembali ya, sahabat ya Dan, untuk pengurasan ya biasa lah Seperti rutin lah, sahabat ya Cuma hanya terus Di Non-stopkan lah Untuk Water heater-nya itu ya Oke, sahabat-sahabat semua ya Terima kasih ya Sudah bertanya dan Saya sudah menjawab Mudah-mudahan ini Berempuan bagi sahabat-sahabat semua Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah Silahkan, yang mau bertanya lagi Silahkan bertanya Saya bikin kontennya Karena juga live-nya juga Kadang-kadang saya tidak sempat Jadi ya, bikin konten saja lah Oke Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah Saya Eri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati